Intro Sahabat Straviz TV Kembali kita akan berbincang-bincang Dengan Giri pengusaha Gue kering dari kota Cimahi Giri dan sekarang kan Tadi sudah diceritakan ya Bahwa brand NAC ini Ternyata ada Kepanjahan dari enak sekali Jadi harus selalu enak ya Kualitas harus diutamakan Karena begitu banyak Kompetitor ya Produknya yang sama Tapi jangan khawatir Sahabat Straviz TV dan teman-teman semua yang di luar sana Yang menginginkan produknya Giri Tidak usah khawatir Rasa pasti enak sekali Nah sekarang Untuk membuat produk Seperti ini ya Dengan yang Buat wasa Ataupun buat kering Itu tentunya ada Sistem manajemen yang harus kita perhatikan Nah bagaimana kah Saya mengawali usaha ini Otomatisnya berarti saya yang bereksperimen lah ya Istilahnya dari Mencari resep dan sebagainya Tapi kalau bagi saya Karena saya memang banyak Istilahnya punya kesibukan Namanya burma tanggal Banyak kesibukan yang lain Saya berpikir Tidak bisa saya selalu yang saya mengerjakan Saya mendelegasikan Dan sekarang untuk produksi Hampir bisa Sekitar 90% Saya tidak pernah keproduksi Jadi kan lepas ketika saya eksperimen saja Baru saya produksi Jadi lebih saya ke Bagaimana memanage usaha ini Bisa terus berkembang Baik dari segi pembukuan keuangannya Baik pemasarannya Terutama sekarang pemasaran mungkinnya Tentangan yang paling ini luar biasa UKM biasanya memang di pemasaran Makanya sekarang Alhamdulillah dengan didelegasikan ke yang lain Jadi saya bisa fokus Mencoba fokus di satu sisi Terutama di pemasarannya Situ saat ini Jadi pemasaran saya yang pegang Seperti apa Nah sekarang untuk Seperti SDM sendiri Nah berarti kan kita Sudah berani mendelegasikan Berarti sudah memang terpercaya ya SOP-nya seperti apa Kalau SOP saya Alhamdulillah kemarin kita Saya dapat ikut pelatihan juga ya Dapat pelatihan Dari pemerintah kan ya Dari Pemkot Untuk awal sih Saya masih sebatas Kita mengajarkan aja Dengan aturan bahwa Harus begini-begini Nah sekarang kan ketika Kembali dapat pelatihan Oh ternyata Harus tertulis Supaya standar itu Bisa tetap terjaga gitu Terjaga dan terbaca terus Setiap hari Bahwa ini loh Cara mengerjakannya Begini Dan mudah-mudahan nanti Ketika tidak harus Tidak hanya satu dua orang Bisa di Ke yang lain pun Masih dengan Lebih dengan mudah Diterapkan lagi Jadi bisa Mudah-mudahan seperti itu Dengan sistem SOP ini Produksi bisa Berlanjut terus Dan tidak terbatas Mengurangi kesalahan Ya Lebih mengurangi itu Jadi tantangan-tantangan Demi tantangan Tetap kita akan bisa Tentu ya Karena Pencatatan keuangan Sudah rapi Kemudian ya Manajemen secara Pemasaran juga ya Sudah bisa diatasi Kemudian SOP juga diterapkan Kepada seluruh Seluruh Karyawan Jadi ini kerjasama yang Sangat luar biasa Karena Produksi kuai itu Betul-betul Kebersihan juga Harus terjaga ya Luar biasa Nah sekarang Kalau misalkan kan Karyawan dengan Pekerjaannya Yang sudah Didelegasikan Sepenuhnya Kemudian Yang lain-lainnya Sudah bisa di handle Sehingga bisa fokus ke Apa yang kita inginkan Seperti itu Nah kalau misalkan Suatu ketika Pembuatan atau Produksi kuai ini Besar-besaran Bagaimana nih Untuk mengatasinya Ya ampun Kemudian gitu Bu Karena Satu kesempatan Satu tahun ini Saya rapi full ikut Program pemerintah Dan semua Fasilitas Bisa ikuti Termasuk pelatihan ini Jadi pelatihan ini Men-support saya Untuk berpikir Bahwa bagaimana Ini bisa jadi besar Bagaimana usah ini Supaya besar Otomatis Jadi tadi SOP harus punya Pencatatan keuangan Harus rapi Dan sebagainya Sehingga Ketika ada permintaan Banyak gitu ya Kalau setiap orang Pasti punya MIPI Jadi sudah bisa melihat Bagaimana ini Meng-up Supaya bertambahnya Itu harus diseperti apa Yang mudah-mudahan Saya sudah berpikir Seperti itu Ketika ini harus Dilipat gandakan Produksi Berarti apa yang Maksud saya lakukan Apa yang harus saya kerjakan Yang mudah-mudahan Dengan itu Jadi satu perencanaan Yang mudah-mudahan Ketika itu datang Kesempatan itu Sudah bisa lebih siap Sudah bisa ditangani ya Minimalnya kita Ada standar Ada standar Kalau misalkan lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Tinggal dikalikan Apalagi yang Faktor-faktor apa Yang harus ditingkatkan Yang harus ditambah Yang di bagian mananya Ada tetap untuk kue sus ini Tapi satu tantangan saya sendiri Untuk kue sus kering ini Karena kan diisi Jadi otomatis Karena saya masih pakai Namanya UMKM Masih Apa sih Alat-alat juga terbatas Jadi kan pasti Masih manual Dan ini pasti Banyak tenaga Yang harus terlibat Kayak saya ini Untuk mengisi sus ini Kan gak bisa Sama saya sendiri Atau sama satu orang Dua orang Ketika produksinya banyak Berarti Akan semakin banyak orang Yang harus Bekerja Dan mudah-mudahan Justru itu jadi Jadi apa ya Jadi sarana Membuka peluang usaha Buat yang lain Mudah-mudahan Kedepannya Dan sekitar rumah kita Kita juga bisa diberdayakan Pemberdayakan manusia Kita kembali ke sana Iya Ternyata Sebuah proses Yang Awalnya dari kue basah Kemudian ke kue kering Dengan pesanan yang Begitu banyak Hanya satu kata kuncinya Adalah fokus Dalam bidang apapun Termasuk pembukuan Kemudian Apa namanya Pemasaran Dan SOP juga Terus-terus-terus Diingatkan Kepada seluruh Yang terlibat di Produksi Produksi ini Sahabat Serabistv Untuk bincang-bincang selanjutnya Kita akan lebih gali lagi Dan Setelah yang berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!